Sampai jumpa di video selanjutnya Ayo, Van Kenapa ada mereka berdua di sini? Mereka bisa merusak rencana kita nantinya Kita harus ingkirin dulu manusia-manusia bodoh ini Karena mereka gak bisa diajak kerjasama Kamu sih malah, Van Sekarang mereka kemana coba? Tadi aku lihat mereka ke arah sini, Bell Tapi kok gak ada ya? Bell, kita balik ke villa aja yuk, Bell Enggak, aku gak akan biarin Nadine berduaan sama Isya Kita ikutin terus Ular Bell, ular, Bell Ular, Bell Bell Apaan sih, Van? Kamu kan pawang ular, Bell Usir dong Enak aja kamu Aku dulu di Afrika sering banget berurusan sama ular Tapi gak ular kobra kayak gini Aduh, Bell Aku kapok, Bell Aku gak mau dipatok ular lagi, Bell Van Van Irvan Van Nadine Suapin dong Gimana aku bisa dapetin istri yang baik buat Ishan Yang bisa mencintai Ishan seperti aku mencintainya Suapin dong Ya Eh Radit Tara sama Radit Mau ngapain mereka datang kesini Aku harus lindungi Nadine dari mereka Nadine Kamu di belakangku Hei Pergi Pergi kalian Aku tidak membutuhkan kalian Ayo Nadine Berubahlah di depan Ishan Bukannya kalau kamu sedang merasa terancam Kamu pasti akan berubah Nadine Di belakangku Kamu mau kemana Nadine Pergi Nadine Lari 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 Lu gak akan bisa kalahin gue, San Mandi lu sekarang selain Nadine Pergilah, Radit Aku gak akan pernah nyerahin Nadine Kepada manusia ular seperti kamu, Radit Pergi Ishan Pergi yang jauh Tara Jangan ganggu Ishan lagi Kamu tidak akan pernah bisa dapetin Ishan Si Luman seperti kita tidak ditakdirkan hidup bersama manusia Aku gak peduli Satu-satunya tujuan hidupku sekarang cuma Ishan Cuma Ishan yang bisa menggantikan Mas Manu Dan aku akan mendapatkan dia Walaupun harus menentang takdir sekalipun Aku tidak akan pernah membiarkan itu Jangan ganggu Ishan Radit Kamu mau bawa kemana Ishan Radit Berhenti Gue udah minta baik-baik buat lu ninggalin Nadine Tapi lu gak dengerin gua Sekarang gua terpaksa lakukan ritual Biar lu bisa lu penatin Sekali tangkap aku dapat dua ular Lepasin aku Chandra Setelah sekian lama ku coba tangkap kalian Tidak akan ku lepaskan lagi Kamu gak akan pernah bisa mendapatkan yang kamu mau Chandra Kita lihat nanti Kalau perlu ku kuliti kalian hidup-hidup Setelah itu baru ku ambil ilmu kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan made violon Sampai jumpa di video selanjutnya Seki-Jangan AMJOR y furnit Jangan menonton ke selanjutnya Jangan coba-coba mengganggu bangsa. Aku tidak akan biarkan itu. Dua ulas yang walaupun pasti gampang kita benar lagi. Kalau gitu, hadapi aku. Hadap! Terima kasih telah menonton! Bel, kayaknya kita bukan makin dekat ke vila ini, malah makin jauh. Gimana kalau kita ketemu binatang buas, Bel? Dertan, gue usah nakut ngakutin deh. Sekarang yang penting kita istirahat aja dulu. Tuh, ada goa. Mendingan kita masuk aja ke sana. Masuk ke dalam goa? Iya. Ya, ya kecuali kamu mau nunggu di sini, terus ketemu sama binatang buas, terserah. Bel, Bel, Bel. Aku ikut aja, Bel. Lepasin. Lepasin, Tara. Bukannya aku gak ingin bantu kamu, tapi Isan lagi dalam bahaya. Aku harus selamatin dia. Aku gak akan biarin kamu pergi. Gak akan. Aku gak akan biarin kamu. Mereka kemana ya? Jam segini belum pulang, udah sore nih. Aduh, Mbak Maya itu gak usah khawatir deh. Isan itu kan perginya sama Nadine, ya kan? Nadine itu kan siluman ular. Jadi kalau di hutan, mereka ketemu sama temen-temen siluman ularnya, ya gak bakal dia apa-apain lah, Mbak. Ada juga nih aku yang khawatir. Dua anak aku itu kan anak manusia. Jadi kalau sampai nanti dia apa-apain sama temen-temen siluman ularnya, aduh, kayaknya apa mungkin kalau Nadine itu mau nolongin, ya kan? Terus kalau Nadine gak mau nolongin, itu salahnya Nadine. Anak-anak kamu itulah yang salah. Ngapain juga ngikutin-ngikutin Isan sama Nadine? Oh, berarti sekarang Mbak Maya udah percaya kalau Nadine itu siluman ular. Nah, kalau saya percaya Nadine itu siluman ular, ya dia kan ular yang baik. Kecuali anak-anak kamu tuh. Salah, jahat aja. Mel. Melah. Apa sih, Van? Mel. Nih, goanya gelap banget, Bel. Kayaknya kita gak usah sampai dalam banget, Bel. Itu kayaknya di dalam ada cahaya. Aku mau lihat itu cahaya apa. Enggak, Bella. Aku gak yakin ini rencana yang bagus, Bel. Udah lah. Kamu kalau takut, kamu tunggu di sini aja. Bel. Bella. 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 Dengan sinar ini, kamu akan hidup lagi. Tanpa kamu mengingat semua hal tentang Nadine, dan pernikahan dan anak kamu, kamu akan bangkit dengan isan yang baru. Bu. 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 Sampai jumpa. Nadine! Aku tidak akan membiarkan kamu menghapus ingatan Iksyar. Ini demi kebaikan dia, Nadine. Bukan dia. Tapi untuk memuaskan nafsu kamu sendiri. Kamu ikut, Radit. Sampai jumpa. Aku sudah capek mengejar kamu, Nadine. Tapi kamu tidak pernah sadar. Lepas! Lepasin! Lepasin! Nishan! Nishan! Barat Amir! Barat! Nadine, sepertinya goa ini sebentar lagi akan meruntuh. Kita harus pergi dari sini. Ayo, kita pergi! Nadine! Itu.. Macam-macam saya. G oikeinan! Ada apa? open! Stiramlah! Jumpa kamu! Ncanar! Lari! Ayo! Tunggu! Tidak! Aduh! Aduh, tangan aku, Pak! Isyar! Isyar, tolongin aku, tangan aku sakit! Isyar! Isyar! Isyar jahat banget sama kamu, Bel. Itu pasti karena ada perempuan lain di hidup dia. Coba kalau nggak ada Nadine di hidup dia. Dia pasti baik sama kamu, Bel. Ayo kita pergi dari sini, Bel. Alhamdulillah kalian sudah, sudah pulang. Mama khawatir kalian ada apa-apa. Iya, Ma. Tadi ada sedikit gangguan di jalan. Oh, gangguan apa? Eh, tunggu. Kalian kok cuma datang berdua? Bella sama Irfan mana? Wah, aku nggak lihat mereka tante mungkin saja. Sekarang mereka udah dimakan sama Harimau. Hah? Aduh, Isyar. Kamu jangan nakut-nakutin tante dong. Masa dimakan macet. Aduh, 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 aduh. Mana sih? Cukup, cukup. Lihat, aku kunci pintunya. Sayang, kalau kamu kunci mereka, tante Sylvie sama anak-anaknya kayak gimana? Nggak usah dipikirin, Nadine. Biarin aja mereka. Mereka itu kan pengganggu. Dan kita di sini mencari ketenangan. Kita nggak butuh mereka. Ini, pegang kuncinya. Aduh, kalian ini kemana sih? Masa jam segini belum pulang juga? Masa iya di sini ada Harimau? Bella! Irfan! Bella! Irfan! Mama! Ya ampun! Kalian berdua kemana aja sih? Mah, Isyar sama Nadine udah pulang belum? Aku udah tuh udah ada di dalam. Isyar bener-bener keterlaluan ya. Dia nggak ada peduli-pedulinya sama aku, mah. Aku harus tolong sama dia. Bella! 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 Isyar! Isyar! Buka Isyar! Mbak Maya Isyar! Buka pintunya! Biarin aja. Biarin aja. Biarin aja walaupun mereka teriak-teriak. Nanti dia juga lama-lama capek sendiri, oke? Tapi sayang... Udah sayang. Aku mohon, kamu nggak usah dengerin mereka. Biar ini menjadi pelajaran buat mereka. Biar mereka sadar. Ayo, duduk. Gimana sih? Terus gimana sekarang? Mah, pokoknya aku nggak terima aku diperlakuin kayak gini. Mama juga nggak terima sayang. Pokoknya kita harus bikin perhitung sama mereka. Indonesia! Sayang, lagi mikirin apa? Aku cuma mikir Tante Sylvie, Bella, Irfan. Kasian mereka lagi ada di luar, pasti mereka kedinginan sayang. Kamu nggak perlu mikirin mereka lagi sayang. Orang-orang seperti mereka pantas mendapatkan pelajaran. Kalau kau mau tetap hidup, berikan setengah permata merah lima itu. Kenapa kamu mau ambil permata aku yang cuma setengah ini, ha? Berarti kamu memilih untuk mati. Ambillah aja roh Nadine yang istimewa itu. Bahkan dia sekarang lebih sakti karena janin yang ada di perutnya. Nggak usah kau atur aku. Aku ingin memiliki semua ilmu siluman di dunia ini. Ngerti? Dan kalau kamu nggak mau memberikan permata merah lima ini, akanku ambil dari tubuh. Kau ada cahaya? Cahaya apa itu? Jangan! Iya sayang. Jangan-jangan mereka orang-orang jahat yang ingin merusak hutan ini. Siapa yang bernyata jahat di hutan ini, San? Aku belum tahu, Ma. Makanya sekarang aku mau lihat ke sana. Aku mau ikut kamu, ya. Enggak, Nadine. Ini nggak aman luar kamu. Sebaiknya kamu tunggu di sini sama Mama, ya. Biar aku pergi sendirian. Oke? Hati-hati. Hati-hati, Ma. Hati-hati, ya. Ma, aku khawatir sama Iksan, Ma. Nadine harus nyusul Iksan, ya, Ma. Ya udah. Hati-hati, ya, Nadine. Mbak Maya. Mbak Maya kok tega banget, sih. Masa ngunciin kita dari dalam terus kita ada di luar? Di luar kan dingin. Banyak nyamuk lagi. Yang suruh kamu ikutin ke sini siapa? Tapi kan kita keluarga, Mbak Maya. Emangnya kita musuh apa? Tega banget, ya. Yang selama ini suka ngusuhin saya, Iksan, dan mantu saya itu siapa? Bukanya kalian. Iksan. 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 Aku harus lindungi Iksan. Aku harus lindungi Iksan. Jangan! Jangan! Putihkan! Meskipun dia manusia ular, kamu gak pantas melakukan itu. Lepaskan dia! Iksan. Kamu datang untuk menyelamatin aku. Kamu mau ikut campur? Berarti sekarang kamu harus mati. Saya akan mendendimu. Ada yang terakhir. Tuhan. Mau berapa kalipun kau tembak aku tidak akan beres. Tuhan. 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 Terima kasih. Ishan! 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 Chandra! Jangan, Chandra. Jangan, Chandra. Tara... Kenapa kamu tolong aku, Tara? Karena kamu sudah menolongku, Nadine. Jangan, Chandra. Ishan, Ishan, Ishan. Sayang, sampai sekarang aku gak ngerti bagaimana keadaan Tara. Apakah dia baik-baik aja? Aku tahu, Nadine. Semoga saja Tara sudah sembuh. Semoga dia baik-baik saja. Yang terpenting sekarang, Radit. Dia sudah mati selamanya. Tapi aku juga harus pergi dari kamu, Ishan. Semoga aku bisa mendapatkan pengganti yang baik untuk dampingi kamu. Radit? Bukannya dia sudah mati. Kenapa aku masih bisa dengar suara kesisannya? Nadit, ada apa? Kamu kelihatan ketakutan, sayang. Kamu lihat sesuatu? Aku seperti melihat ada binatang di sana, tapi... Mungkin binatangnya sudah pergi. Ayo. Nadine, awas! Kenapa ular-ular itu seperti ketakutan? Mungkin saja dia guru-guru ingin mengejar mangsanya, sayang. Ini pasti ada yang gak beres. Ular itu kelihatan ketakutan. Sepertinya ada bahaya. Aku juga. Aku juga. Terima kasih telah menonton! Nadine! Nadine! Kalian pasti berpikir aku sudah mati. Aku nggak mungkin mati. Sekarang aku sudah berubah wajah. Kalian semua nggak akan tahu kalau aku ini adalah Radine. Dan akulah yang akan menjadi suaminya Nadine. Nih, uang DP untuk kalian. Saya mau kalian habisi semua ular yang ada di hutan ini. Kalau perlu dibakar aja sampai nggak ada sisanya. Baik, Bu. Kita akan kerjakan secepatnya. Kalau kerja kalian bagus, saya akan transfer sisanya dan akan saya kasih boros. Wah, bagus itu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Kita akan kerjakan semuanya. Oke, Bu. Oke, Pak. Aku akan habisi semua siluman ular yang ada di hutan ini. Termasuk Nadine dan teman-teman. Terima kasih. Tidak. Tidak. Terima kasih. Tidak. 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 Kayaknya disini gak ada bang, sebelah sana bang Nah cari aja Nah itu bang Pukul aja bang biar gak gigit bang Ternyata gampang juga nanggep ular Nah disitu lagi bang Abis ular Ayo kita cari lagi Ini ada satu lagi nih Kena lo, mau kemana lo ha? Jadi ini penyebabnya Aku gak bisa tinggal diam dan ular-ular itu diburu dengan cara keji seperti itu Ini bang Aku juga dapet bang Masukin bang Ya Aduh 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 Udah sekarang lagi, habis deh habis deh Udah nasinya habisin lagi Belah itu bang Lain, 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 lain Aduh, kemana lo ha? Ya Ya Kalian tenang ya Kalian akan aman disini Aku harus hentikan mereka Ayo cepet, cepet, cepet Lobang-lobang ini harus kita bakar Biar, biar ular-ular itu terperangkap Tidak Terima kasih Nah sekarang kita tunggu disini Sampai ular-ular itu datang Iya Lihat ada orang yang bisa tak tangkap Ayo kita tangkap Awas hati-hati Olar itu berbesar Dapat juga Ya udah Kita balik sekarang Kita bilang ke bos Kalian berdua cari disana lagi Ayo Nadine Kemana sebenarnya Nadine pergi Kenapa tiba-tiba dia menghilang Kalau dia mau pergi harusnya dia bilang sama aku Setelah ini Kita bakar ular-ular ini Dan kita dapat duit banyak Iya bang Kita bisa dapat duit banyak Dan kita bisa ngapain aja bang Mereka nangkepin ular terus mau dibakar hidup-hidup Aku harus lindungi mereka Tapi bagaimana dengan Nadine Mudah-mudahan Nadine udah pulang ke villa Aku selamatkan mereka Aku harus menyimpurnakan kekuatanku dulu Agar aku bisa pulih Setelah itu aku harus mengambil Ishan dan Nadine Aku harus menyelamatkan mereka berdua Aku harus segera menyempurnakan kekuatanku Supaya aku bisa pulih dari luka ini Setelah itu Aku akan kembali untuk mengambil Ishan dari Nadine Aku akan melakukannya Sekarang ada di mana, Rajit? Mana sih mereka? Bos Ini ular-ular aja, Bos Mau lihat dulu nggak? Nggak, nggak, nggak Langsung dibakar aja Entah malah pada kabur lagi Bakar? Cari ranting-rantingnya Ayo Bela sama Irfan Apa hubungannya orang-orang tadi sama mereka? Lagi-lagi yang banyak-yang banyak Ya udah, udah, cukup, cukup Hentikan! Berhenti! Lepaskan ular-ular itu atau sekarang juga aku laporkan polisi Ini dilarang Ini dilarang Gak, Kak Lepasin, San! Lepasin! Kalian jangan dimajak Bapetin gue dah Ayo Ayo, kita kembali Lepaskan ular aja Van Wal-lar rasa keluar Van Hoi Kalian jangan dimajak sway dong siap bos tangkap ulernya terus bakar siap bos cepet bos uh 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 Ular kabur-kabur Luka aku sudah pulih sekarang. Dan aku bisa mendapatkan cinta dalam hidupku. Isha, aku akan datang padamu. Siapa itu? Berani sekali kamu mengganggu ku. Sekarang ayo tunjukkan wajahmu padaku. Kenapa kamu sembunyi? Ayo cepat tunjukkan wajahmu padaku. Mbah, aku minta maaf. Aku gak tahu kalau itu adalah Mbah. Inilah awal dari kehancuran bangsa siluman ulang. Tidak, Mbah. Buang jauh-jauh cintamu. Tidak, tidak. Itu tidak mungkin. Kamu gak perlu mengejar cinta manusia. Tapi, Mbah. Kamu harus melupakan iksa. Maaf, aku tidak bisa, Mbah. Jangan dekati dia. Karena cintamu akan membunuh kamu. Karena aku sangat mencintai Ishaan, maka aku harus mendapatkan Ishaan bagaimanapun caranya. Jangan dekati dia. Tidak. Tolong! Hariman! Tolong! Tolong! Mau jadi apa saja dong senyap pakai, mau buat usian ulangnya? Ayo, jangan, 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 jangan. Nanti kalau ngerin pada dia mati, temannya pada dia datang ke kita. Gimana dong, Bill? Coba mau cari apa dong? Shhh, shhh, shhh. Pergi! 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 Bill! Mereka! Mereka udah mulai jauh, Bill. Shhh, shhh. Ayo, Bill. Ayo, Bill. Ayo, Bill! 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 Heh! Bagaimana caranya aku ngolongin Bella? Kalau tiba-tiba ularnya matok aku. Aku nggak mau dipatok ular lagi. Waaang! Haa! BPsen! 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 full-nya Matokil! BPsen! bel! Syabip gendaz! intertwALLY! Aneh. Ayo, Bil. Ayo, ayo. Kamu gak apa-apa, Bil? Aduh. Hanya pegang aku nih, rana sakit. Sini, sini. Sini aku bantuin. Aduh. Kembalilah ke sarang kalian masing-masing. Biarlah orang-orang jahat itu mendapatkan karmanya sendiri. Mereka jadi jahat. Kena membenci Nadir. Siapa orang itu? Gatong. Gatong. Njimut. Gatong. Kena membiakan dirinya merasa. Gatong. Gatong. Kena membiakan dirinya. Kena membiakan dirinya. Kena membiakan dirinya. Mereka jadi penolah saja. Kena membiakan dirinya. Terima kasih telah menonton! 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 Bakar kalian semua. Dan kalian ketakutan, kan? Coba kalian pikir. Kalian pikir bagaimana dengan ular-ular itu? Yang kalian bakar, kalian harus merasakannya. Kalian harus merasakannya supaya nanti kalian tidak mengganggu ular-ular itu lagi. San, udahlah. Udah deh. Ishan. Ishan. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku sadar aku salah. Tapi kamu tinggul akunya, Ishan. Matiin, San. Sayang. Maafin mereka, sayang. Mungkin mereka hilaf. Awas ya. Kalau sampai nanti aku melihat kalian mengganggu ular-ular itu lagi, atau mengganggu binatang-binatang yang lainnya, aku ingatkan kalian. Aku akan mengusir kalian dari rumah ini. Kalian juga harus sama menderitanya dengan binatang yang kalian siksa. Ngerti? Ishan, kamu keterlaluan. Kamu lebih milih belain ular daripada istri kamu sendiri. Diam, Bella. Kamu bukan istriku. Istriku Nadine. Dan ini terakhir kalinya aku bilang kalau kamu bukan istriku. Cukup, Ishan. Kamu nggak boleh berkata seperti itu terhadap Bella. Karena berulang kali, tante bilang kalau Bella itu istri sah kamu. Bella bukan istriku. Masih belum ngerti? Mbak Maya, tolong ajarin anak Mbak Maya ini cara bicara sopan santun. Karena bagaimanapun juga, Bella ini adalah istrinya. Udah, udah, udah. Ayo kita keluar aja sekarang, yuk. Besok-besok cari-cari yang halus dong. Mereka memang nggak pernah kapok. Nadine. Mama. Mama mau tanya sama kamu. Iya, Mama. Mama tanya aja. Apa ular-ular itu, ular-ular siluman itu sama-sama ular-ular? Bukan, Mama. Itu ular-ular biasa. Mereka ada karena perbuatan Bella. Terus terang, Nadine. Mama kok merasa nggak tenang, ya? Karena di mana-mana ada ular. Apa karena... Iya. Nadine tahu, Mama. Nadine... Nadine pasti akan segera pergi. Wow. Maafin, Mama, ya, sayang. Mama nggak perlu minta maaf. Karena memang bukan salah, Mama. Nadine merasakan Ishan memang selalu dalam bahaya, Ma Dan semua itu gara-gara Nadine Tapi Nadine cuma minta tolong sama Mama Beri Nadine waktu Untuk membereskan masalah keluarga kita Dan semua itu gara-gara Nadine, Ma Ya udah Mama masuk dulu ya Kamu lagi Dasar siluman rakus Belum puas kamu menyakiti Ishan Dantara Apa maksud kamu mirimkan angin ke rumahku? Mau ku tetap sama Aku mau roh silumanmu Sebelum ku dapatkan itu, aku tidak akan pernah puas Semakin PEMBICARA 1 Nadine Aku merasakan Nadine dalam keadaan bahaya Nadine tidak boleh sampai terluka Tapi aku tidak bisa datang untuk menolong Nadine Karena ilmuku sekarang belumlah sempurna Terima kasih telah menonton Siapa yang barusan menyerang aku Apa orang sakti itu ada sekitar sini Siapa yang sudah menolongin aku Sinar merah itu punya siapa Apa mungkin dewa ulang Tidak ada yang boleh menyelakai Nadine Karena dia adalah masa depanku Siapa laki-laki itu Kenapa dia begitu menginginkan Nadine Aku merasa ada yang mengututi aku Siapa dia Kemana dia Secepat itu dia menghilang Aku yakin Dia bukan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya